Terima kasih. 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 semuanya, iya, selamat pagi, bener-bener nih Pak Joko kalau udah lalu juga, ada satu nih baru dari luar kota juga nih, baru datang ada Pak Guntur Satria Saputro beliau adalah direktur dari cyberleague.com Pak Guntur selamat pagi, selamat pagi Pak ini dari Jogja Pak ya, tinggal di Jogja tinggal di Jogja, asli Jogja kan aksennya kelihatan sama terima kasih tapi disini kita gak ngomongin tentang itu ya bahasa Jawa baik, kita barangkali saya ikin ke Pak Danet dulu Pak Danet dulu, maaf Pak Danet dulu, karena beliau akademisi biasanya punya skop pandangan teori yang perlu kita pelajari, Pak Danet soal customer service apa sih arti customer bagi satu company, satu bisnis gitu Pak baik, kalau kita ngomong tentang customer tuh sebenarnya definisinya banyak, beberapa pandangan cuman saya ingin mengambil beberapa yang saya coba lihat disini, bahwa pertama kalau kita ngomong tentang customer, kita bagi customer itu menjadi dua sebenarnya kalau selama ini pandangnya kita mungkin customer itu orang yang datang beli atau memakai produk yang kita tawarkan itu namanya external customer oke jadi memang ada orang yang datang lalu mempergunakan produk kita dia menghasilkan uang untuk kita lalu dari situlah yang kita bilangnya modal usaha atau pengembangan usaha gitu itu external customer tetapi disamping external ada yang namanya internal customer nah ini yang seringkali mungkin kita lupa apa itu internal customer internal customer pada dasarnya adalah orang-orang orang-orang pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan tersebut dalam mendeliver produk yang ditawarkan jadi kita bicara mengenai working system atau workflow yang ada di perusahaan tersebut jadi siapa bertanggung jawab kepada siapa dan siapa akhirnya akan berhadapan langsung dengan si external customer ini itu yang disebut sebagai internal customer nah kalau internal customer ini beres biasanya externalnya juga beres externalnya bisa beres kalau internalnya itu gak beres biasanya externalnya juga jadi gak beres maka kita perlu orang-orang seperti Pak Joko ini ya yang jadi konsultan untuk bisnis gitu ya mungkin bisa memenai juga bagaimana hubungan diantara internal customer tersebut berjalan dengan smooth dengan baik sampai akhirnya bisa mendeliver suatu produk yang terbaik yang bisa dinikmati oleh external customernya oke jadi di dalam karyawan juga harus nyaman dulu gitu ya betul saling membuat nyaman satu dengan yang lainnya itu yang disebut dengan internal customer menarik sekali gagasan beliau baik ini sebagai trigger pembuka Pak Joko Anda juga pakar di bidang excellent customer gitu ya excellent service maksud saya nih kalau ngomongin customer service gitu Anda melihatnya crucial pointnya dimana sih Pak sebenarnya untuk para pebisnis gitu oke jadi saya sedikit ke sedikit masuk ke teori sedikit bahwa saya suka satu definisi service service adalah melayani kebutuhan customer pointnya dan jika mungkin melampau ekspektasi customer jadi artinya service itu mesti utamanya kebutuhannya dia datang untuk apa mesti kita penuhi dulu ya contoh ketika orang mau gunting rambut maka itu kebutuhan dia ingin kelihatan lebih rapi kalau habis di gunting rambutnya gak jadi rapi ya gak cocok terus lalu orang mau pijat mau pijat mau supaya badannya segar lalu badannya malah sakit semua berarti dia tidak masuk dalam service yang belum memenuhi kebutuhannya dia nah ketika kita bicara soal berarti memenuhi kebutuhan dan melampau ekspektasi yang menarik adalah kadang-kadang orang pebisnis service berpikir hanya soal ramah soal senyum dan pokoknya asal pokoknya enak dilihat dia cukup nah itu yang kadang-kadang gak cukup jadi service external customer itu bicara soal bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan kita memberikan solusi terbaik untuk customer jadi contohnya mungkin nanti Pak Denny bisnisnya lebih online kemudian Pak Guntur juga online bagaimana itu online tapi bisa memenuhi kebutuhan customer iya padahal mereka ketemu ya betul mungkin hanya kecepatannya ketika mereka ada komplain lalu voucher komplainnya diambil lalu cepat diselesaikan nah itu adalah salah satu solusi di dunia online jadi intinya bicara soal tadi saya setuju ketika dikatakan service ada internal dan eksternal makanya ada banyak seminar yang judulnya itu sebenarnya menjembatani antara internal itu belajar marketing untuk finance, belajar finance untuk marketing karena apa? orang marketing dan finance itu kan suka ribut Pak oh oke benar, orang marketing dan finance suka ribut yang satu merasa orang finance bilang kamu enak aja bikin program marketing cepat kalau customer sekian kamu kasih diskon sekian, sekian mikirnya accounting panjang accounting bilang enak aja marketing lu jalan-jalan keluarin duit doang gitu nah itulah artinya internalnya mesti benar nah bicara soal internal internal kalau internal salah maka eksternalnya kebanyakan akan saya setuju akan salah sehingga bicara soal internal kita bicara soal teamwork jadi dalam tim mesti ada, saya suka singkatan tim mesti ada trust, jadi internal mesti ada trust ya tim, kemudian mesti ada empathy, mesti saling mengakomodasi, accommodation dan M nya mesti punya mission, mission yang sama tujuannya ujung-ujungnya kita punya produk apapun, ujungnya adalah customer yang puas gitu Pak kalau kondisinya gagal seperti itu Pak Joko itu sama aja sebuah perusahaan gak punya customer service jadinya ya ketika akhirnya seperti itu ketika service di delivernya gagal ya jadi gini, bicara soal gagalan service pasti sebenarnya nanti kalau kita ngomong di sesi berikutnya service itu pasti pernah gagal tapi bagaimana ketika service itu gagal bagaimana kita melakukan recovery nya jadi tidak ada satu pun industri yang tidak pernah salah service tapi kalau ada 100 kasus yang salah 98 yang beneranya 2 ini parah harusnya dari 98 kasus 100 kasus yang berhasil 98 yang 2 nya salah 2 nya di recovery gitu karena customer yang kalau dia komplain kemudian di recovery maka dia biasanya cenderung lebih setia sama kita Pak oh oke datanya gimana Pak? bilangnya begini nih 7 dari 10 pelanggan yang komplain akan kembali menjalin kerjasama dengan anda jika anda mampu menjawab komplain mereka jadi sesuatu yang service yang deliver yang buruk itu bukan ending segala-galanya bukan akhir cerita tadi Pak Joko bilang justru mereka akan lebih lebih setia gitu ya lebih loyal gitu ya dan ada lagi satu lagi jika anda dapat mengatasi komplain mereka saat itu juga jadi waktu di komplain lalu cepat ada tindakan tindakan itu merupakan solusi dari komplain mereka ini datanya 95% dari mereka akan menjalin kerjasama kembali dengan anda jadi jangan pernah anggap remeh komplain ya dia harus sifatnya instant begitu di komplain anda harus punya solusinya jadi jangan tunggu karena kalau tunggu itu sama dengan anda tidak menjawab komplain mereka dianggapnya seringkali seperti itu tuh akademik sih gitu harus ada data ada data tapi tadi datanya bagus sih 7 dari 10 yang komplain akan jadi customer yang baik ini pesan untuk para jomblo nih 7 mantan yang menolak ya balik semua ntar balik semua ntar mantannya oke saya ingin kepada Denny Raharjo nih Pak barangkali brief sebentar soal kinerja P ini apa gitu Pak kepada pendengar kita oke jadi kinerja P ini adalah secara singkat gabungan dari 3 pilar service yang pertama adalah payment solution dimana kita tuh menjebatani apa namanya pembeli dan penjual dari sisi pembayaran begitu yang bermudah mereka sehingga mereka itu bisa melakukan apa namanya transaksi secara online pilar kedua adalah marketplace sendiri dimana kita melayani apa namanya membantu UKM merchant melakukan penjualan secara online dan ketiga adalah konsep gamification atau permainan begitu jadi dengan menggabungkan ketiga ini kami berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi semua pelanggan kami secara online dan offline jadi kami percaya konsep O2O apalagi untuk market Indonesia yang belum bisa dipisahkan dari konsep offline nya begitu offline nya juga harus ada oh iya kalau kinerja P sendiri dalam hal customer service apa yang dilakukan untuk memuaskan customer Pak? oke kami beberapa pendapat ya jadi sebenarnya tadi kan ada definisi customer itu apa menurut saya definisi secara singkat dari apa namanya dari dunia praktisi gitu ya customer equal business gitu jadi kalau gak ada customer gak ada business as simple as that ya kan jadi yang kita lakukan walaupun kita ini dunia online ya kan kami itu percaya dari apa namanya dari sisi internal ya bahwa untuk bisa survive di bisnis ini yang bisa dibilang cukup marak dan highly competitive itu customer itu harus di atas segalanya dan itu di atas segalanya istilahnya bukan hanya jadi kayak apa lift service ya hanya pemanis di bibir gitu ya jadi apalagi di dunia offline dunia offline karena istilahnya offline jadi sorry online ya customer pada saat mereka membutuhkan response atau tanggapan atau complain response yang diharapkan juga harus online harus online 24 jam harus cepat gitu ya itu perbedaan dengan mungkin bisnis tradisional ya jadi dari kami jadi kalau tradisional bisa jam kerja Pak ya oh iya kalau di dunia online gak bisa dibilang maaf kami tutup gitu ya harap kembali ke besok itu tidak bisa ya jadi dari kami ya kami harus memonitor apa saja yang masuk atau tidak masuk apa saja yang terjadi di apa namanya sedang jadi trending di sosial media yang terutamanya berhubungan dengan merek kami ya jadi kami itu harus apa namanya harus selalu waspada dan sigap untuk bukan hanya reaktif tapi harus lebih proaktif gitu oke harus waspada ini melebihi suami waspada harus siap sedia 24 jam kan ya setuju terima kasih Pak Denny Pak Guntur dari cyberleague.com nih Pak mungkin sama cyberleague.com saya tadi udah lihat mungkin tapi pendengar barangkali kalau cyberleague itu sebenarnya jasa kita untuk membantu orang customer supaya memudahkan customer download download konten dari internet kan terlalu banyak file hosting-file hosting di luar sana contohnya kayak mungkin rapidgator.net terus kemudian uploaded.net dan banyak lain lagi kita adalah third party jadi kita langsung menyediakan multi account premium account jadi orang kalau download gak perlu beli satu persatu lewat situs tersebut jadi kita langsung beli lewat kita jadi cuman pakai kita doang udah enak gitu jadi memang basicnya semuanya online tujuannya untuk download supaya orang lebih gampang untuk mendownload masalah yang sering dihadapi dengan customer apa biasanya Pak? mungkin sama kayak tadi sama? mintanya pasti responnya 24 jam gitu paling jadi gak ada 26 jam ya Pak ya? 29 mungkin lama-lama nah itu mungkin kalau paling sering customer itu kan mengalami error misalnya kejadi error oh ini situs ini kok saya gak bisa download ya kenapa gitu nah itu di saat seperti itu kalau di sisi saya saya melakukan namanya ada auto auto report jadi saya saya gak perlu repot-repot nungguin orang tersebut report karena kadang ada orang males untuk sekedar report ah paling nanti belum tentu orangnya ini sih cepet respon nah kita udah sistem di belakang layarnya supaya kita auto report auto submit jadi otomatis nanti admin admin dan teknisi di belakang layarnya otomatis langsung dapet setelah selesai setelah beres nanti kita otomatis email sama SMS customer jadi kadang customer bingung kapan saya lapornya nih? kok tau-tau udah bener aja nih? oh jadi kalau saya salah satunya dibikin seperti itu jadi bahkan jadi tetap SMS juga gitu ya setelah semua ini ya untuk engage-nya SMS dan email biasanya karena customer pembelian paling sering dari situ sih SMS dan email oke wow ini berarti kalau online Pak Jok apakah beda nggak antara online dengan yang perusahaan yang tidak berbasis online misalnya untuk customer service jadi prinsip dasarnya sama intinya cuma bedanya satu interaksi langsung face to face yang satunya interaksi melalui melalui satu channel channel messenger kan gitu tapi poinnya adalah ketika online bagaimana setelah kasus itu selesai dia harus di info kepada customer kadang-kadang banyak pebisnis yang problemnya udah selesai selesai tapi nggak di info Pak makanya tadi Pak Guntur SMS setelah itu betul kan banyak sekali ada proses delivery yang sudah berhasil komplain udah ditangani tapi nggak disampaikan percuma menurut saya jadi ketika komplain sudah ditangani informasikan kepada customer sehingga customer tahu bahwa ternyata memang bahwa bisnisnya cepat dalam menghandle komplain cepat dan tepat tadi bicara soal Pak Danet bilang harus cepat dan tepat kalau nggak cepat tepat maka komplain jadi sesuatu yang menakutkan tapi kalau cepat dan tepat maka komplain menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita karena pak prinsip dasar dari orang komplain itu karena mereka masih sayang sama kita pak oh perhatian jadi kalau istri sering ngomel ngomel itu sayang sama saya ternyata kalau sudah nggak komplain pak gawat pak tetap oke kita break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mengenai excellent customer service